Selamat pagi Malam sempat hujan deras dan sangat lumayan dingin. Pagi ini kita akan mengikuti beberapa proses lagi untuk proses sekumandi. Lalu kita akan melihat sekitar kampung yang ada di kondo Wulu ini. Keputu perjalanan kita di sesuatu dosa. Keputu perjalanan kita di sesuatu dosa. Keputu perjalanan kita di sesuatu dosa. Desa Bulo, Kondo Wulu. Apa? Desa Dusung Kondo Wulu. Dusung Kondo Wulu. Di sesuatu disini seperti yang ada di layar kaca. Percikan air yang menambah ikan hati. Oke kawan-kawan, luar biasa disini. Ini salah satu jembatan gantung yang ada di Kondo Wulu. Kebetulan ini musim hujan jadi berkat juga bagi masyarakat karena mereka menggunakan turbin sebagai tenaga listrik. Jadi karena airnya deras jadi ini juga berkat bagi masyarakat karena listrik akan menyala terus selanjutnya. Ini listrik tidak dibayar. Misalnya tidak dibayar gratis. Luar biasa. Ini di belakang kita. Terus jembatan gantung. Airnya deras kawan-kawan. Ini mau loncet tapi terlalu deras. Jadi kali ini kayaknya dibatalkan dulu lejatnya. Ini di desa Kondo Wulu. Kecepatan Kalumpang. Perjalanan ini mengajarkan saya tentang banyak hal. Terutama tentang bagaimana kita mensyukur apa yang diberikan Tuhan. Begitu indah ciptaan persona alam mulai dari berangkat dari rumah sampai disini di Kalumpang. Teman-teman, satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Dan terima kasih kepada kru SKS, suasana-kesuasana yang telah menajak saya untuk menyiapkan kaki di dunia Karatawi. Ada banyak pelajaran yang saya dapat diantaranya kearifan lokal masyarakat disini dan persona dan alam yang tidak kalah dengan tempat lain. Benar apa yang kemudian saya baca, saya sering diskusi sama teman-teman yang pernah kesini tentang keunikan dari daerah Karatawi. Jadi saya mengajak kepada teman-teman khususnya anak muda Mamudu untuk mari datang ke Kalumpang. Jangan mengaku anak muda Mamudu karena belum menunjakan kaki di dunia Karatawi. Ini namanya kain Sekomandi Sambotanete. Ukuran Sambotanete sampai 12 meter. Yang paling kecil ada 6 meter dan 4 meter. Dan yang kami pegang sekarang ini adalah ukurannya 10 meter. Sambotanete yang punya arti rangkuman dari semua jenis motif. Yang pertama ini namanya motif Bak-Bak Deata. Bak-Bak Deata motif yang pertama dilahirkan di tengah-tengah nenek moyang kami beberapa ribu tahun yang lalu. Dan pemakaiannya hanya khusus untuk orang-orang yang teratas dalam artian bangsawan, kepala suku. Dan ini motifnya Poridapu. Poridapu artinya menunjukkan suatu kepercayaan masing-masing. Dari semua perjalanan yang telah kami leluhi dan setiap perjalanan itu memberikan kesan dan cerita yang berbeda. Dan ini juga salah satu yang sangat luar biasa. Kita berada di desa Kondogulo untuk melihat proses penemuan awal. Mulai dari pembentukan kapas menjadi benang pada proses menggunung. Terus merubah dari benang tadi diwarnai. Dengan menggunakan proses warna-warna alam. Dari akar mengkudu, cabai, lemkuas, terus beberapa karakarang. Terus juga ada yang menggunakan lumpur untuk warna hitam dan dantar untuk warna biru. Jadi perjalanan saya selama datang ke karakarang itu, itu terpisah-pisah. Artinya pertama saya hanya melihat proses teman saja. Belum datang lagi melihat proses pembuatan motif atau nopori. Terus datang lagi melihat proses yang lain. Nah, untuk ini itu saya melihat semua prosesnya dari awal pada satu tempat di Kondogulo ini. Sama dengan teman-teman dan terima kasih juga untuk Tante Mama Sinta, Tante Ibu Grace yang telah mengantarkan ke sini. Dan akhirnya saya mendapatkan Tante Baru lagi. Kondogulo. Ada keluarga baru, Tante Merlin. Terima kasih atas jemuan-nya, atas Sembutan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, terima kasih. Ini ya, saya sangat suka dalam setiap perjalanan itu adalah Karifan lokal dan keramahan masyarakat. Itu yang masih terjaga dan masih susah kita jumpai lagi di kota. Itu masih terjaga kalau kita datang ke kampung-kampung. Nah, inilah yang seharusnya kita nilai-nilai seperti ini dari kerukunan ini yang mesti kita terus jaga untuk NKRI. Wah, CKRI. Kita terus perjalanan kita, kawan-kawan. Dari sini kita muka ke kebun dulu. Ke kebun nyawa untuk melihat-lihat pemandang di atas ketanya ini. Oke, ketika perjalanan kita di suasana. Cara betul, Tante Baru? Cara bener-bener. Cara gue. Ya, coba kopdi! Coba! Ya, coba. Terima kasih.